Ashabul Jannah itulah tempat dimana kami menghafal Al-Quran dan menimba ilmu Menghafal dan muraja'ah itulah kegiatan kami setiap bulan Meskipun banyak ujian, rintangan, dan cobaan Juga kerinduan yang teramat dalam dengan keluarga di kampung halaman Itu semua terbayar Tatkala kami sudah menelesaikan hafalan 30 jus Begitu banyak cerita Begitu banyak kenangan yang sudah terukir jelas dalam sanubari Namun akhirnya Tibalah waktu untuk kami berpisah Canda Tawa Suka dan duka Serta kebersamaan yang sudah terjalin erat Hubungan yang sudah melekat Laksana keluarga Kami berharap Semoga kebersamaan ini Kehangatan di dalam keluarga ini Tidak akan Pernah Berakhir sampai disini Dan malam itu Dengan diselimuti rintik krimis Di tempat yang penuh dengan gemerlap cahaya Di sana Seolah kita meluapkan segala perasaan yang ada Menikmati suasana yang penuh kegembiraan dan suka cita Dan setiap momen disana Menjadi salah satu kepingan kenangan Dari kehidupan yang kami jalani Terima kasih telah menonton Pak Lu Ketahuilah Kami merasa sangat senang Dan bersuka hati Bisa dipertemukan dengan keluarga kecil ini Meskipun singkat Namun Sarat akan kenangan yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya Terima kasih Sudah mensupport kami Hingga kami sampai Pada saat ini Kenangan ini Tak akan pernah terlupakan Sepanjang hayat kami Kawan Bila kau berada Dalam suatu kondisi Yang tidak sesuai harapanmu Lihatlah video ini Dan ingatlah Bahwa kau memiliki sahabat Keluarga Yang akan selalu bersamamu Dalam setiap keadaan Semoga Allah mempertemukan kita Di surganya yang penuh dengan kenikmatan Dan kekal abadi Suka duka selama jadi Pembina di Asapul Jannah Sukanya itu ya Ketika Hasil iktibar Hasil ujian Dari bulan lalu Ke bulan yang kedepan Itu memuaskan Ada peningkatan Dalam pencapaian di Kesehariannya Atau dari Perbulannya Kan dari Sehari itu Udah Dicatat terus Tiap hari Tiap hari dicatat Kalau kita lihat Perkembangannya itu Naik 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 Itu kita senang Tapi kalau Turun Kadang kan Manusia itu ada futurnya Dari situ kadang Ada Rasa sedihnya Pertanya-tanya Kenapa Seperti ini Kenapa turun Terus kemudian juga Kalau pas Santri itu semangat Misalnya dibangunin Yang mulail itu Langsung bangun Apa Dengar alarmnya Langsung bangun Itu senang Tapi kalau pas lagi Mungkin mereka capek Dibangunin susah Perlu dua kali Tiga kali Bangunin itu Mungkin Jadi duka tersendiri Motivasi yang pertama Yaitu Untuk membahagiakan Kedua orang tua saya Dan Supaya dapat Fadilah-fadilah Dari penghafal Al-Quran Karena Al-Quran itu adalah Kalamullah Yang Hanya bisa dimiliki oleh Orang-orang yang dipilih oleh Allah Maka dari itu Saya ingin Bagian Menjadi bagian dari Orang Pilihan Allah itu Pengen membahagiakan Kedua orang tua saya Di dunia Ataupun di akhirat Kelak Motivasi saya Untuk membanggakan Kedua orang tua Dan yang pertama Sebenarnya Untuk Ibadah kepada Allah Karena Orang yang menghafal Al-Quran Itu kan Salah satu Ininya Keutamaannya adalah Menjadi keluarga Allah Terus adalah Salah satu juga Ini apa namanya Orang-orang pilihan Allah Gitu Membahagiakan orang tua Di dunia dan akhirat Serta mendapatkan Semua Keutamaan Menghafal Quran Yang dijelaskan oleh Rasulullah Agar Bisa menjadi Hafiz Quran Yang akan Membahagiakan Kedua orang tua Di akhirat nanti Untuk Membahagiakan Kedua orang tua Dan Meninggikan Berajat surga Kalau dulu Saya berharap Cuman Empat bulan Selesai Waktu itu Tiga puluh Jusnya Cuman Relatihannya Karena banyak Rintangan Halangan Akhirnya Selesai Delapan bulan Untuk Namun Kenyataannya Ikut program Sampai Selesai Sampai Kurang lebih Selesai Delapan bulanan Sekretasi Yang paling utama Adalah Dulu Merasa mungkin Menghafal Quran Itu Sangat mudah Seperti Anak-anak Tafid Yang Di Stasiun Salah satu Stasiun Televisi Ternyata Setelah Dijalani Ada banyak Rintangan Yang perlu Dilalui Dan Insya Allah Allah Pasti Menghafal Awalnya Cepat Tapi Kalau Tidak Dimoroja Tidak Diulang-ulang Ditinggal Terus Itu Afalannya Yang Setelah Disetorkan Itu Akan Hilang Dan Kita Membacanya Itu Juga Kayak Menghafal Baru Harapan Saya Untuk Mendok Di Asabul Jana Itu Setahun 30 Jus Tapi Padahal Allah Hanya Mendapatkan 15 Jus Yasin Surat Gawfir Surat Azumar Surat An-Nisa Mungkin Surat Asafat Al-Qasas Al-Qamar Surat An-Nisa Surat Al-Kahfi Terus Al-Isra Insya Allah Surat Al-Baqarah Surat Ataupun Al-Ma'idah Surat Ash-Shu'ar Al-Ma'idah Surat An-Najm Surat Al-Imran Kalau untuk Menghafal Proses menghafal Itu Alhamdulillah Saya diberikan Kemudahan Cuma untuk Proses Murojaahnya Karena di Murojaah itu Banyak Ayat-ayat Yang sama Yang mutas Habihat Akhirnya Disitu Kalau Murojaah Kurang fokus Itu Banyak Yang salah Kurang Salah Satu Yang Paling Terasa Itu Pengulangannya Dalam Menghafal Ada Satu Saat Kita Lupa Dan Kita Merasa Kesal Tetapi Itu Harus Dilalui Dan Alhamdulillah Saya Bisa Melaluinya Dan Bisa Terasa Ketika Menghafal Banyak Pikiran Kadang Waktu Juga Terus Kalau Banyak Salah Juga Itu Kepikiran Susah Fokus Banyak Ketergangguan Oleh Anak Kecil Oleh Dengan Teman-teman Sering Ngobrol Ramayan Biasanya Atau Orang Ngobrol Di Masjid Atau Di Sekitarnya Yang Paling Rajin Menurut Saya Mas Ferdi Kadang Tanpa Disuruh Dia Jalan Sendiri Alhamdulillah Semuanya Rajin Termasuk Saya Mas Saiful Kemudian Yang Gede-gede Yang Senior Itu Alhamdulillah Rajin Mas Ferdi Semua Rajin Mas Saiful Mas Ferdi Mas Saiful Paling humoris Mas Saiful Pertawanya Paling Kenceng Saya Hampir Semua Tapi yang Paling Menonjol Mas Saiful Mas Surya Ustaz Mas Saiful Ya kakak Saya sendiri Mas Saiful Mas Saiful Mas Saiful Yang Paling Saber Itu Mas Surya Ketika Ada Masalah Dia Diem Kayaknya Mas Ferdi Sama Ustaz Mas Surya Mas Surya Mas Surya Mas Ferdi Mas Ferdi Kayaknya Mas Ferdi Mas Surya Sama Mas Ferdi Sama Ustaz Yang Paling Sabar Mas Surya Yang Paling Bijak Dan Kelihatan Dewasa Mas Surya Mas Surya Mas Surya Mas Saiful Ya Ustaz Surya Mas Surya Sudah Jelas Mas Surya Menurut saya semuanya Insya Allah Rajin bangun Ustaz Masyudi Mas Mas Surya Su让 Mas Surya Terima kasih telah menonton